salam jumpa di channel sang petani ini lanjutan dari panen gembili di unit 8 pembuluh utara kemarin di desa ponoharco ini yang dipanen ketika daun masih segar selama ini yang saya tahu gembili itu dipanen ya pas daunnya mengering batang mengering itulah saat panen tapi rupanya daun segar bisa dipanen Nah sekarang mau mengetes rasanya kayak apa rupanya yang ini agak belumnya iya agaknya lalu nanti kita akan bersama Romy agak dilihat sini pas mari kita bukanya agak-agak atas ini eh monggo mas Romy nyicip mas Romy ayo mas Romy rasanya hehehe panas yuk ayo Mas mas Romy nanti tanya rasanya gimana kita anu ditekatkan ditekatkan rasanya mas mantap nah pripon cocok sebagai pengganti beras bukan nasi hehehe kali singkong pripon rasanya bedanya eh Hai nek kurang garam enak garmin ya Hai hampir sama mau sama-sama eh robo belum-belum kerasatan eh agak kayak pelagi tanpa rasa gatal ya Hai sih panas baru sekali ini makan gembili ya baru sekali lagi Hai rasanya gembili itu baru ini baru ini bisa menanam nanti boleh-boleh nah Hai bandingannya dengan yang dipanen saat batang daun sudah mengering itu yang dibilang cukup umur kalau ini kemarin dibilang belum cukup umur eh ya tuh rasanya memang yang beda tetap bisa dipanen tapi rasa beda ya kalau saya lebih suka yang sudah tua yang cukup umur nggak lebih gembur lebih gurih tapi ya nama selera ada saja yang lebih suka dengan seperti ini lagi pula kalau pengennya manen sekarang masa nunggu musim kemarau pas musim hujan akhirnya musim hujan pun bisa dipanen bisa dipanen mau silipi lagi ya begitu untuk saya lebih enak yang kalau sudah cukup umur sudah hanya tua artinya batang daun mengering tapi sekali lagi ada yang memang suka gini lalu kandungan karbohidratnya memang bisa diteliti hanya sayang hanya amatiran saja akhirnya yang karbohidratnya lebih cukup ya kalau sudah tua begitu ya kita lanjut tanam gembili tetap kita berhenti untuk kita beri hati untuk tanaman pangan salam petani terima kasih